Udah pada tau lah ya, kalau dipostingan resmi akun media sosial Xiaomi Indonesia, Xiaomi bakal ngeluncurin smartphone flagship terbarunya dalam waktu dekat ini, yaitu Xiaomi 12. Yap, salah satu keunggulannya sendiri itu ada di kameranya. Nah, sebelum diluncurin secara resmi di Indonesia, di sini saya berkesempatan buat unboxing dan cobain langsung si Xiaomi 12 ini. Penasaran sama hasil fotonya? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing. Let's go! Ngomongin soal tampilan boxnya sendiri, kayak gini ya. Simple dan didominasi sama warna hitam. Dari depan kita udah bisa lihat desain dari modul kamera utama si Xiaomi 12 ini. Di bagian bawah juga tertulis buat speakernya udah pake Harman Kardon dan udah didukung jaringan 5G pastinya. Lanjut pindah ke bagian belakang, selain 50MP main kamera yang jadi nilai jual utamanya, buat prosesornya sendiri, pake yang terbaru Snapdragon 8 Gen 1, 120Hz AMOLED display, dan ngedukung pengisian cepat dengan 67W wire charging, dan juga di 50W wireless turbo charging. Buat kapasitas baterainya sendiri ada di 4500mAh. Warnanya purple, dengan RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Oh iya, by the way, unit yang saya punya ini adalah versi resmi alias versi Indonesia. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini, di paket penjualannya nanti bakal sama. Sama apa yang kalian lihat di video ini. Seperti biasa, begitu kita buka boxnya, kita akan dapet gift card dari Boss Alvin selaku country director Xiaomi Indonesia. Kemudian ada kotak hitam yang pastinya isinya ada SIM ejector, buku panduan, dan jelly case. Kemudian ini dia unitnya Xiaomi 12, kita taruh dulu di samping. Lanjut ada kabel micro USB type A to USB-C. Dan yang terakhir ada head charger 67W hyper charge. Oke guys, ini dia isi paket penjualan Xiaomi 12 di Indonesia. Nah, ini dia unitnya Xiaomi 12. Biar lebih enak dilihat, sebentar. Saya buka plastik dan stiker yang nempel di bodinya dulu. Oke, ini dia warna purple-nya Xiaomi 12. Gak terlalu mencolok sih warnanya, masih oke lah ya buat kalian yang bosen dengan warna yang itu-itu aja. Mungkin pilihan warna ini bisa jadi opsi. Jujur, kesan pertama megang hape ini nyaman. Di ukurannya yang cuma 6,28 inci, walaupun saya terbiasa pakai hape yang punya dimensi lebih besar. Tapi menurut saya Xiaomi 12 ini juga gak terlalu kecil. Ukurannya pas dan compact. Bahkan saya bisa menjangkau sebagian besar layarnya cuma pakai satu tangan aja. Di bagian bawah ada grill speaker, port micro USB-C, mic, dan SIM tray dengan konfigurasi dual nano. Jadi gak ada ekspansi tambahan buat storage-nya. Di sebelah kanannya ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas ada grill speaker lagi dengan tulisan sound by Harman Kardon dan infrared blaster. Dan sekarang kita coba nyalain dan setting-setting sedikit dulu si Xiaomi 12 ini. Oke, ini dia tampilan user interface dari Xiaomi 12. Dengan operasi sistem MIUI versi 13 terbaru berbasis Android 12. Untuk penggunaan awal bisa dilihat disini storage yang terpakai itu 26GB-an dari kapasitas bawaannya di 256GB. Kalau kalian perhatiin juga bezel di kanan kirinya udah cukup tipis ya. Walaupun di bagian atas dan di bagian bawah sedikit lebih tebal. Tapi overall menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik sih. Apalagi layarnya juga udah didukung sama panel AMOLED Full HD+, refresh rate 120Hz, fitur Dolby Vision HDR10+, tingkat kecerahan sampai 1000 nits, dan dilapisi Corning Gorilla Glass Victus buat keamanannya. Buat ngedukung performanya, Xiaomi 12 juga pake prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 1, dengan unit yang saya punya ini variannya RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Dan buat daya tahan hidupnya sendiri, dibekali dengan baterai 4500mAh, dengan charger 67W, serta dukungan pengisian daya near-cable 50W. Harusnya dengan kombinasi ini, buat penggunaan sehari-hari, ataupun buat dipake main game berat dan penggunaan multitasking lainnya, itu udah cukup aman ya. Lengkapnya kita akan bahas di reviewnya nanti. Lanjut kita pindah ke bagian kamera, ada di kelas flagship, Xiaomi 12 bawa kamera utama 50MP, menggunakan sensor Sony IMX766 dengan OIS. Selain itu ada juga kamera ultrawide 13MP, kamera makro 5MP, dan kamera depannya 32MP dengan model punch hole. Secara fitur juga cukup lengkap ya, yang bisa ngerekam video di resolusi 4K 60fps sampai 8K 24fps. Nah, biar nggak pada penasaran, langsung aja lihat hasil foto dan video dari kamera Xiaomi 12, kayak yang berikut ini. Check this out! Terima kasih telah menonton! Nah, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera depannya ya, dengan resolusi 1080p 60fps. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ini saya nggak pake mic tambahan ya, jadi apa yang kalian denger, ini suaranya langsung dari handphonenya. So guys, ada di kelas atas, menurut saya Xiaomi 12 ini menawarkan spesifikasi mumpuni dan fitur kamera yang menarik di kelasnya. Dari video e-chip-e-chip ini, semoga bisa jadi gambaran buat kalian yang memang lagi cari rekomendasi HP baru di kelas flagship. Dan buat reviewnya nanti, stay tune ya di channel ini. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Saya pamit undur diri, thanks for watching this video, See ya!